Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 20 Raja Ben-Hadad menyerang Samaria Raja Ben-Hadad dari Aram mengarahkan segenap bala tentaranya dan 32 orang raja yang menjadi sekutunya dengan pasukan kereta serta pasukan berkuda untuk mengapung Samaria, ibu kota Israel. Ia mengirim utusan kepada Raja Ahab di Israel untuk menyampaikan pesan ini. Emas dan perakmu adalah milikku, juga istri-istrimu yang cantik dan anak-anakmu yang perkasa. Raja Ahab memberikan jawaban demikian Baiklah tuanku, semua milikku adalah milik tuanku. Segera setelah itu, para utusan Raja Ben-Hadad datang lagi dengan pesan lain Bukan hanya emas, perak, istri-istri dan anak-anakmu saja yang harus diserahkan kepadaku Melainkan besok, kira-kira pada waktu ini, aku akan mengirimkan orang-orangku untuk menggeledah seluruh istanamu dan rumah-rumah pendudukmu dan mereka boleh mengambil apa saja yang mereka sukai. Ahab, Raja Israel, mengadakan musyawarah dengan para penasihatnya Lihatlah apa yang dilakukan orang ini Ia mencari gara-gara meskipun aku tidak menentang tuntutannya untuk mengambil istri-istriku serta anak-anakku dan emas serta perakku Jangan mengabulkan permintaannya Demikian nasihat para tua-tua itu kepadanya Maka Raja Ahab berkata kepada para utusan Raja Ben-Hadad itu Sampaikan kepada tuanku Raja bahwa aku akan memenuhi tuntutannya yang pertama Tetapi tuntutannya yang kedua tidak Lalu kembalilah para utusan itu kepada Raja Ben-Hadad Raja Ben-Hadad mengirim lagi utusannya dengan pesan lain kepada Raja Ahab Demikian Jika aku tidak dapat menghancurkan Samaria sampai menjadi segenggam debu Biarlah para dewa menghukum aku lebih daripada apa yang kuperlakukan terhadapmu Lalu Raja Israel menjawab Jangan takabur Orang yang baru menyandangkan pedang Janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menang perang Jawaban Raja Ahab itu sampai kepada Raja Ben-Hadad dan para sekutunya Pada waktu mereka sedang minum-minum di perkemahan mereka Bersiap-siaplah untuk menyerang Perintah Raja Ben-Hadad kepada para perwiranya Tiba-tiba datanglah seorang Nabi Tuhan menghadap Raja Ahab Untuk menyampaikan firman Tuhan Begini Apakah engkau melihat bala tentara musuh itu? Pada hari ini aku akan menyerahkan mereka semua kepadamu Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Raja Ahab bertanya Bagaimana caranya? Nabi itu menjawab Beginilah firman Tuhan Dengan bantuan orang-orang muda yang menjadi pengiring kepala-kepala daerah Raja Ahab bertanya lagi Siapa yang akan menyerang lebih dulu? Engkau Jawab Nabi itu Lalu Raja Ahab mengerahkan orang-orang muda yang menjadi pengiring kepala-kepala daerah itu Seluruhnya berjumlah 232 orang Di samping itu juga ada sisa bala tentara Israel sebanyak 7.000 orang Kira-kira tengah hari Sementara Raja Ben Hadad dengan ketiga puluh dua raja Yang menjadi sekutunya duduk minum-minum sampai mabuk di perkemahannya Pasukan Raja Ahab berbaris keluar dari kota itu Ketika pasukan yang terdiri dari para pengiring kepala-kepala daerah itu maju untuk menyerang lebih dahulu Orang-orang Raja Ben Hadad yang bertugas sebagai penyelidik memberitahu kepadanya Ada orang-orang dari Samaria menuju ke sini Raja Ben Hadad berkata Tangkaplah mereka hidup-hidup Apakah mereka datang untuk mengadakan perdamaian atau untuk mengadakan perang? Pada waktu itu Segenap pasukan Raja Ahab yang terdiri dari para pengiring kepala-kepala daerah Sudah bergabung lagi dengan bala tentara Israel Yang 7.000 orang itu Untuk bersama-sama melakukan penyerangan Setiap tentara Israel berhasil membunuh lawan yang dihadapinya Orang Aram menjadi panik dan melarikan diri Orang-orang Israel mengejar mereka Tetapi Ben Hadad, Raja Aram dan beberapa orang lain berhasil meloloskan diri dengan menunggang kuda Raja Ahab merampas sejumlah kereta dan kuda dan menewaskan banyak tentara Aram Lalu datanglah Nabi itu kepada Raja Ahab dan berkata Bersiap-siaplah, perkuatlah bala tentaramu dan pertimbangkan masak-masak apa yang akan kau perbuat Sebab pada awal tahun depan Raja Aram akan datang menyerang engkau Peperangan di kota Afek Setelah mengalami kekalahan, para perwira Raja Ben Hadad berkata kepadanya Tuhan Allah Israel adalah Allah dataran tinggi Itulah sebabnya mereka menang Tetapi kita akan mudah mengalahkan mereka kalau kita berperang di dataran rendah Sekarang pecatlah semua Raja dan gantilah mereka dengan perwira-perwira tinggi sebagai kepala daerah Siapkanlah tentara sebanyak yang telah dikalahkan itu dan beri kami kuda, kereta, dan orang sebanyak yang dulu Maka kami akan berjuang melawan mereka di dataran rendah Dan pastilah kami dapat mengalahkan mereka Raja Ben Hadad menerima usul itu Tahun berikutnya ia menyiapkan tentara Aram agar berperang lagi dengan Israel Kali ini mereka berperang di kota Afek Israel mengumpulkan tentaranya Menyiapkan perbekalan dan bergerak maju ke medan perang Bala tentara Israel itu kelihatan seperti dua barisan anak kambing Dibandingkan dengan bala tentara Aram yang memenuhi negeri Seorang Nabi Allah datang kepada Raja Israel untuk menyampaikan firman Tuhan Katanya, karena orang-orang Aram telah berkata begini Tuhan adalah Allah dataran tinggi dan bukan Allah dataran rendah Maka aku akan menolong kamu untuk mengalahkan tentara yang besar itu Sehingga kamu mengetahui bahwa sesungguhnya akulah Tuhan Bala tentara dari kedua belah pihak berkemah berhadap-hadapan tujuh hari lamanya Pada hari ketujuh mereka mulai berperang dan dalam satu hari itu Tentara Israel berhasil menewaskan seratus ribu tentara Aram yang berjalan kaki Sisa bala tentara Aram melarikan diri masuk ke kota Afek Tetapi tembok kota itu roboh dan menimpa mereka Jumlah yang tewas di antara mereka ada 27 ribu orang Raja Ben Hadad melarikan diri ke dalam kota dan bersembunyi di sebuah rumah di dalam kamar Para perwira Raja Ben Hadad berkata kepadanya Ya Tuhanku kami mendengar bahwa Raja-Raja Israel itu sangat murah hati Marilah kita mengenakan kain kabung dan mengikat kepala kita dengan tali Lalu keluar menghadap Raja Ahab Barangkali ia akan membiarkan Tuhanku hidup Maka mereka mengenakan kain kabung dan mengikat kepala mereka dengan tali Lalu mereka pergi menghadap Raja Israel serta berkata Hambamu Ben Hadad memohon Sudilah Tuhanku membiarkan hamba hidup Raja Israel menjawab Benarkah ia masih hidup? Sesungguhnya ia saudaraku Jawaban itu merupakan tanda baik yang memberi harapan kepada mereka Dengan segera mereka berkata Ya, Ben Hadad adalah saudara Tuhanku Panggilah dia dan bawalah kemari Kata Raja Ahab Ketika Raja Ben Hadad tiba Ia diajak naik ke dalam kereta Raja Raja Ben Hadad berkata kepadanya Aku akan mengembalikan kota-kota yang telah dirampas ayahku dari ayahmu Dan engkau boleh membuka cabang perdagangan di Damsyik Seperti yang dilakukan ayahku di Samaria Raja Ahab berkata Aku setuju perjanjian ini Dan aku akan membiarkan engkau pergi Setelah mengadakan perjanjian itu Raja Ahab membiarkan Raja Ben Hadad pergi Nubuat Nabi Hukuman bagi Ahab Sementara itu Tuhan menyuruh seorang nabi berkata kepada temannya Pukullah aku dengan pedangmu Tetapi orang itu tidak mau melakukannya Lalu nabi itu berkata Karena engkau tidak mau menaati suara Allah Maka engkau akan diterkam singa pada waktu engkau meninggalkan aku Benarlah Ketika orang itu pergi dari dia Muncullah seekor singa dan menerkamnya Kemudian nabi itu berkata kepada orang lain Pukullah aku dengan pedangmu Orang itu melakukannya Sehingga nabi itu terluka Lalu nabi itu berdiri di pinggir jalan Menunggu Raja Lewat Ia menyamar dengan mengenakan kain pembalut Yang menutupi matanya Supaya ia tidak dikenal Ketika raja lewat Nabi itu berseru kepadanya Ya Tuhanku Raja Ketika hamba ikut berperang Ada orang yang menyerahkan seorang tawanan kepada hamba Ia berkata Jagalah orang ini baik-baik Bila ia lolos Nyawa mulah sebagai gantinya Atau Engkau harus membayar satu talenta Atau 34 kilogram perak Ketika hamba lengah Karena sibuk mengerjakan hal-hal lain Tawanan itu meloloskan diri Jika demikian Engkau sendirilah yang bersalah Dan harus menanggung hukumannya Jawab Raja Lalu Nabi itu membuka kain penutup matanya Sehingga Raja mengenali dia Sebagai salah seorang dari rombongan Nabi Nabi itu berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan Karena engkau telah membiarkan orang itu hidup Padahal aku telah berkata Agar ia ditumpas Maka sekarang engkau Harus menggantinya dengan nyawamu Dan mengganti rakyatnya Dengan rakyatmu Maka pulanglah Raja Israel ke Samaria Dengan sangat kesal dan marah Terima kasih telah menonton!